Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Oke, tentukan jumlah dari sudut-sudut Segi 10 dalam derajat Oke, tipe-tipe Olimpiade ya, kayak gini, gimana ya Kalau segitiga berapa derajat sih? 180, gitu ya Kita mulai dari satu segitiga nih 180, ya Oke, kalau segi 4 Beraturan atau tidak beraturan, tidak masalah Adalah, nah, dua segitiga kan Berarti nih Adalah dua kali 180, ya Dua segitiga, ya Kalau segi 4 Kalau segi 5 1, 2, 3, 4, gini, 5 Coba kita partisi, ya Kita pecah-pecah 1, 2, 3 Jadi tiga segitiga kan? Gitu ya Jadi tiga segitiga Kalau segi 5 Kalau segi 4 Eh, segi 6 Ya, 4 segi 3 Kalau segi 6 Kalau segi 10 Nah, segi 10 Nah, segi 10 adalah 8 segi 3 Oke Langsung kita hitung saja 8 kali 180 Kalau dalam derajat, ya Tinggal dikalikan saja Oke Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik Jadi kalau dikalikan Nolnya Tulis saja Nol Dalam derajat, ya 8 kali 8 64 46 8 kali 1 8, ya Jadi 144 Nol, ya 1440, ya Ini jumlahnya Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik Kalau segi N, ya Kalau segi N berarti berapa? Nah, kita bisa menerima kesimpulan, dong Kalau segi 3 tadi Kan 1 Kali 180, ya 1 segi 3 Kalau segi 4 Jadi 2 Segi 3 Segi 5 Jadi 3 Berkurang 2, ya Kalau segi 6 Jadi 4 Jadi segi 10 Jadi 8 Jadi kalau segi N adalah N dikurangi 2 Gitu, ya Kali sudut segi 3 Nah, sudut segi 3 Boleh 180 Boleh pi Gitu, ya Jadi ini rumus-rumumnya, ya Total adalah N min 2 Kali sudut segi 3 Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik